Sedangkan ada saudara atau teman begitu bu ya, yang suka curhat. Jadi kadang dalam cerita itu menceritakan kejelekan suami, misalkan kejelekan mertua atau ibunya, termasuk apa ya bu ya, menggibah atau bukan ya. Cuman kadang-kadang orang itu dicurhati langsung dadanya naik sudah kayak ustadah. Oh ya terus, terus. Padahal gak bisa solusi. Wah kadang-kadang ngarang solusinya, walau tambah kacau. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwan Buya izin bertanya. Jadi begini Buya, kadangkan ada saudara atau teman begitu Buya, Yang suka curhat Jadi curhatnya itu Masalah keluarga Misalkan suami Mertua Jadi kadang dalam cerita itu Curhat itu Menceritakan Kejelekan suami Misalkan kejelekan mertua Atau ibunya Jadi kadang kita itu Mendengarnya itu seakan-akan Termasuk Apa ya bu ya Menggibah atau bukan ya Jadi hukumnya seperti apa Kadang orang cerita seperti itu ke kita itu Mungkin merasa lega Tapi kadang kita merasanya itu begini bu ya Kita belum tentu Bisa ngasih solusi Jadi sebaiknya seperti apa Supran bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Curhat itu ada batasan Ada curhat yang diperkenankan Anda punya masalah yang Anda tidak tahu Cara jalan keluarnya Kemudian Anda bertanya kepada ahlinya Berarti cerdas Kalau Anda ingin nangkep ikan Tapi tidak dapat-dapat Anda ingin cari solusi Gim pergi Mau tanya tentang bagaimana cara nangkep Ikan ke siapa Tukang bengkel Ya enggak dong Nelayan yang ahli Kalau Anda tiba-tiba ngomongnya Tukang bengkel Hei tukang bengkel Ajarin saya nangkep ikan Anda ini sudah sakit Begitu juga permasalahan keluarga Kalau Anda punya masalah keluarga Suami Istri Dan Anda tidak punya jalan untuk menyelesaikannya Anda boleh curhat bertanya Kepada siapa Yang sekiranya bakal menyelesaikan permasalahan Kalau Anda ceritakan asal orang Namanya menggunjing Dan itu mulut M Mana ada ember Ada mulutnya Boleh kapan Anda punya istilah khusus Mulut yang asal ngomong Itu adalah menggunjing Dan memang ada orang mukanya Muka curhat Sampai kalau Anda melihat mukanya Dia pasti Apalagi itu Pasti ada Kalau tidak suaminya Mertuanya Mertuanya Iparnya Iparnya Tetangganya Memang ada model begitu Model penggunjing Bahasanya curhat Maka curhat bisa gunjingkan Yang sesungguhnya Maka curhat Tidak akan mempunyai makna gunjingkan Kalau memang orang punya problem Yang dia tidak bisa menyelesaikan Dan ditanyakan kepada Orang yang bakal bisa menyelesaikan Itu bagi yang curhat dulu Kemudian Anda ingin dicurhati Kalau Anda dicurhati Apalagi bicara tentang jeleknya Kalau Anda dicurhati oleh tukang Kalau ada orang pengen mancing Pengen cari ikan Kemudian Anda bukan tukang kail Tukang pancing Tukang melayan Kemudian ada orang tanya kepada Anda Tidak dosa Anda dengar Tinggal Anda ngomong Saya tidak tahu Gitu saja ya Tapi kalau sudah urusan App-nya orang Dosanya orang Anda bukan Ustadz Bukan bagian Berikan solusi Kalau Anda dengar saja Anda bagian menggunjing Kalau Anda sadar Diceritakan oleh keluarganya Stop Ibu Mohon maaf Bukan bagian saya Cuma kadang-kadang orang itu Dicurhati langsung Dadanya naik Sudah kayak ustadah Oh ya terus Terus Padahal tidak bisa solusi Wah kadang-kadang ngarang solusinya Walah tambah kacau Solusinya dari senetron Amba berantakan Berantem rumah tangganya Kalau Anda bukan bagiannya Katakan tidak Bahkan Anda harus stop Sebelum kotoran masuk di hati Anda Tahu app-nya orang Paling tidak enak hidup itu Kalau tahu kekurangannya orang Sumpek Anggita selalu minta Ya Allah tutuplah app Siapapun dari mata kami Tidak pengen Sudah tahu kan jadi seudan dia Oh suaminya gitu Aduh enak banget hidup begitu Kita pengen Wah ini baik semuanya Kalau ada kekurangan Ya Allah jangan tunjukkan Peres ini Alih surga Alih surga Selesai Anda dikasih itu Curhatin Oh suami saya Begini Begini Anda sudah terhancur Dengar Ngelihat suaminya Ini Ustaz Ustaz Gombal Akhirnya kuncing juga Jadi sudah rusak Hati kita Jadi Kalau Anda Dicurhatin Dan Anda tahu Memang dia perlu Solusi Satu Kemudian Anda bisa Memberi Anda boleh mendengarnya Tapi kalau memang Dia mukanya Muka curhat Bukan cari solusi Ya Selalu ngomong Jangan ngomong siapa Siapa Setiap orang dikasih tahu Jangan ngomong siapa Siapa Ini kan repot Muka curhat Anda lihat muka curhat tuh Sampai di kantor Ada orang muka curhat Dia Mesti dia lagi Mesti ada lagi Kalau bukan suaminya Sampai curhatnya Di status Sudah kelihatan Pagi-pagi Semoga suamiku soleh Kan kurang ajar itu Berarti Ngapain suaminya itu Memang ada Model curhatnya sedunia Orang dungu Begitu tuh Punya permasalah Di umbar Begitu Tidak akan menyelesaikan masalah Pasangan Menjadi marah Juga semakin parah Akan tapi Jika punya permasalahan keluarga Yang betul-betul genting Betul-betul serius Maka Kalau memang tidak bisa menyelesaikan Dengan dirinya sendiri Datanglah kepada orang Yang sekarang bisa menyelesaikan Kemudian Orang itu juga Orang yang amanat dong Sebab ada orang Mungkin dia cerdas Menyelesaikan problem Tapi gak amanat Gak boleh Anda apalagi Ab suami Ab istri Ab keluarga Anda ceritakan asal orang Dan kami sampaikan Pada siapapun Kalau anda terlanjur Mendengar Biarpun dengar Itu gak enak Sudah dengar Kejelekan orang itu Capek Saya selalu minta kepada Allah Ya Allah Kejelekan orang yang pernah kami dengar Jadikan saya lupalah Pertama Ya Allah Jangan sampai saya tahu Pertama Kalau sudah terlanjur tahu Jadikan saya cepat lupa Repot itu Nah Kalau seandainya Ada orang Sudah terlanjur Bercerita kepada anda Tentang aib keluarganya Dan sebagainya Sudah terlanjur Anda tidak bisa nyetop Nyetopnya sudah terlanjur Maka pastikan Anda tidak cerita Kepada siapapun Dari bangsa manusia Gantikan pancatan Doa di tengah malam Agar tidak jadi kuncikan Ya Allah Kalau benar suaminya begitu Ya Allah Ampuni dan berikan kesadaran Selesai Gak usah cerita Bang Bang Tadi sini Datang ke sini Insya Allah Abang jangan kayak dia ya Abangnya Setelah nenggonjeng suaminya orang Abangnya jangan gitu Tambah rusak Jadi tolong ya Kalau sudah terlanjur Mendengar amanat Anda untuk tidak cerita ke siapapun Tadi yang bertanya Kalau ternyata tangga Anda terlanjur curhat Anda terlanjur mengetahui Anda pun harus menyimpan Tidak boleh cerita ke siapapun Kemudian pesan Sampaikan kepada dianya Tolong agar berhenti Melakukan yang demikian Itu dosa Kalau sudah mau cerita lagi Bagaimana anda Stop Cukup yang lalu saja Yang lalu saja Saya belum tahu Diampuni atau belum Oleh Allah Sekarang mau tambah lagi Stop ya Ibu Selesai Dan harus daninya Top Dalam urusan gunjing Menggunjing Pilihannya adalah Kalau ada orang menggunjing Anda tidak boleh mendengarnya Atau diam di situ Anda diam di situ Juga gak boleh Anda mengiakan Gak boleh Diam saja gak boleh Pilihannya hanya dua Ingatkan dia agar diam Atau anda tinggalkan Saat dia berbicara Gak ada pilihan lain Suruh diam Stop Atau anda tinggalkan Supaya hati anda Tidak kotor ya Gunjingan itu Nyerang Dia dosa Kita dengar Biapun katanya Hati anda bersih Anda gak mungkin Terganggu Ceritanya Mbak Ina Suamiku Kalau ke rumahnya Ke warungnya itu Suamiku Itu janda itu Kurang ajar banget Padahal ngomongin Ngomongin Gak gunjing janda tetangga Ngomongin suaminya Anda baik hati Soleh Hadir pengajian Dan sebagainya Cuma denger Besok anda naik motor Jamnya jantung Lirik ke warung Betul Ada rupanya Sudah mulai masuk Hati-hati Padahal kebetulan Yang anda lirik itu Memang suaminya itu ada Hanya beli Bukan main Hati cepat kotor Jaga Jangan denger kunjingan Jangan denger Kunjingan Ini saja Wallah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya